Intro Yo guys, video kali ini gue gak usah bahasa basi lagi Karena gue disini mau ngomong tentang Bennett Massal dari game Westland Survival Ya gue gak tau kenapa mereka melakukan hal ini Yang jelas apa untungnya di mereka ya Mereka melakukan Bennett Massal seperti ini Udah jelas-jelas tentu pemainnya pada turun atau banyak yang menghilang ya Jadi ya gue hanya ingin cerita atau sedikit ngobrol dengan kalian Mungkin kalian yang belum tau atau yang sudah tau Nah, jadi di Whatsapp itu banyak grup atau di grup Facebook Westland Survival yang Indonesia Yang tidak gabung dengan orang luar Disitu banyak yang mengalami akunnya di Bennett Bisa jadi akunnya di Bennett akibat kalian login dari tempat yang lain Atau dianggap akun kalian itu dipakai oleh orang lain Itu dianggap kalian menjual akun Nah, jadi anggapannya itu Kalian menjual akun akibatnya di Bennett ya Jadi ada beberapa yang gue tau dari Bennett ini Karena sebelum gue mengalami Bennett Adminnya satu orang ada ngechat gue untuk mengabari hal ini Jadi gue bakal tunjukin ke kalian Nah, disini dia ada ngechat gue tentang ini Sebelum akhirnya Bennett Massal Disini 821 Dia ngechat gue Gue sempat bertanya Kenapa pada saat di 824 Malam ini ya Setelah itu gue sama sekali gak bisa ngechat dia lagi ya Ini penjelasannya disini adalah Gue gak bisa ngechat dia karena belum berteman Jadi sebelumnya itu gue sama admin-admin ini sudah berteman Tapi sekarang tidak bisa Nah, disini gue bakal tunjukin lagi Nah, bakal muncul bot seperti ini Yang mengatakan kita gak bisa menghubungi mereka ya Disini gue ada 3 admin Nah, ini sama sekali tidak bisa menghubungi mereka Padahal sebelumnya itu bisa Sebelumnya itu berteman cuy Jadi gue sedikit heran dengan masalah disini Sebelum terjadinya Bennett Massal Gue sempat bertanya ke adminnya Apakah beneran ada? Ini ya Ini gue sempat bertanya Tapi tidak ditanggapi dan tidak respon Dari kalian, kalau kalian ada join grup Facebook yang Orang yang menjual Seperti level 5 langsung Seperti kuda langsung max Dapat tier 5 langsung Senjata epic langsung maksimal Nah, kalau kalian harusnya join di grup Facebook Kalian harusnya tahu ada orang yang menjual hal itu Nah, oleh sebab itu gue bertanya kepada para adminnya Apakah itu legal atau dari orang dalam atau tidak? Karena sebelumnya yang jual itu Menginfokan bahwasannya dia kenal orang dalam Yang mengatakan Game ini sedang membutuhkan penambahan uang Yang membuat akhirnya bisa menjual hal seperti itu Jadi karena gue ragu gak percaya Tentu gue bertanya kepada para adminnya Disini gue sudah bertanya ke semua admin Ke semua admin Tapi tidak ada satupun yang menanggapi hal tersebut Itu satu kecurigaan dari gue cuy Lalu di grup Discord Gue sudah dikit Jadi disini gak ada cuy ya Gue dikit dari grup itu udah Disitu gue juga bertanya Dan gue ada spam Beberapa hari ya Kenapa tidak ditanggapi Kenapa tidak ditanggapi gitu ya Apakah itu beneran legal atau tidak Itu tidak ditanggapi cuy Lalu dan ya akhirnya Selang dua hari pada saat gue bertanya itu Dua atau tiga hari akhirnya benet masal Gue gak tau efeknya karena gue bertanya itu Atau efek lain Gue gak tau oke Tapi intinya Yang penting salah satu itu kecurigaan kita cuy ya Apa mereka ada main hal lain Tapi apa untungnya di mereka gitu ya Kalau memang mereka mau jual seperti itu Terserah mereka Tapi kenapa dilakukan benet masal Dan sama sekali gue tidak ditanggapi dalam pertanyaan itu cuy Lalu disini kalian bisa lihat Ini penjelasan adminnya Sebelum akhirnya Benet masal Nah ini Ini gue sudah buat terjemahannya Jadi kita disini ya Nah saya ingin memberitahu anda Bahwa anda dikecualikan dari program Westland Survival Partner Nah ini maksudnya gue sudah dikit dari partner Jadi otomatisnya kalau gue dikit dari partner Kenapa gue dikit dari grup discord Nah disitu gue juga masuk logikal gue Soalnya Kalau partner itu Ya partner doang Di dalam grup itu ada yang bukan partner cuy Nah kenapa gue dikit dari situ Oke itu satu Selain itu Akun anda Game anda Diblokir secara permanen Karena melanggar ketentuan program mitra Dan ketentuan layanan helio games Karena anda telah terlibat dalam cloning Dan perdagangan akun Westland Survival Keputusan tersebut bersifat final Dan tidak dapat diajukan banding Nah jadi dari sini kita tahu Bahwasannya gue kena bandit permanen Harusnya permanen Tapi yang tertera disini itu adalah Akun kamu discourse Kalau logikanya kan Kalau discourse itu kan sementara ya Jadi kita gak tahu apakah ini permanen atau tidak Tapi untuk info dari adminnya itu permanen cuy ya Lalu ya alasan mereka nge-ban gue sih Karena Terlibat dalam klon Dan perdagangan akun Oke alasannya itu ya cuy ya Kalau kalian bingung klon ini apa Ya seperti gue bilang tadi Gue memainkan akun orang Atau ya seperti kalian login mendadak Di tempat yang berbeda ya Jadi seperti itu Kalian login mendadak di tempat yang berbeda Jadi kalau kalian melakukan hal itu Bisa jadi akun kalian ter-banet ya Jadi contohnya kalau kalian tiba-tiba login di tempat lain yang cukup jauh Itu ya bisa jadi akun kalian ter-banet Lalu bagi kalian yang jual-jual akun Atau akun kalian ya sama aja sih Kalau kalian jual akun kan otomatis akun kalian login di tempat lain ya Yang mendadak pindah gitu ya Nah itu juga di banet cuy ya Itu kalau kalian kena banet alasannya sih itu ya Di gue alasannya itu Oke jadi untuk sementara Seperti ini aja penjelasan gue ya Karena akun kita sudah di banet Jadi ya gue sepertinya bakal pensi Atau gak main game ini Dalam waktu yang cukup lama Atau mungkin gak main selamanya Sampai memang akun kita mungkin Siapa tau terbuka lagi Kita gak tau ya Namanya juga Ini adminnya suka-sukanya aja lah ya Apa yang mau dibuatnya ya Dibuatnya ya Kita gak tau tiba-tiba dibukanya lagi Jadi ya mungkin Sekian akhir video kita tentang game Westland Survival cuy ya Gue gak tau Kalian coba komen di bawah Mungkin ada sarang game lain yang mungkin kita bisa mainkan Tapi ya gue harap itu versi bahasa Indonesia nya ada Lalu bisa dimainkan di komputer atau laptop ya Jadi karena gue orangnya males main di handphone cuy Gue lebih suka main di laptop atau komputer Tapi carinya versi Indonesia ya Karena lebih enak rasa gue cuy ya Ya walaupun memang gue gak pandai-pandai banget bahasa Inggris Tapi tau-tau-taunya itu tau lah ya Tapi untuk kelancaran bahasa Inggris Lancar banget sih gak juga ya Tapi jadi ya rasa gue lebih enak dalam versi bahasa Indonesia Jadi bagi kalian yang kena banet Komen di bawah ya Biar kita meratapi banet Masal ya Meratapi banet bersama-sama Di Di komentar ya cuy ya Di bagian komentar Jadi Komen di bawah yang ingin gue main game lain apa Karena kita bakal stop main Westland Survival cuy Oke cuy Ini gue kalau gak main game ini Paling gue main Dota lah ya Kalian tau harusnya Dota 2 cuy ya Ya Gue gak tau lagi mau main game apa Jadi sekian dari penjelasan kita Kalau kalian ada ingin bertanya tentang hal ini Bisa langsung komen di bawah Saran dari gue mungkin kita bisa vakum Atau mungkin kalian ada yang tidak di banet Mungkin yang akunnya masih level kecil Belum pernah pindah-pindah Pindah-pindah akun Maksudnya pindah handphone Atau pindah negara Akunnya ya Nah itu harusnya masih aman Karena masih ada juga beberapa orang yang tidak ter banet ya Jadi ya saran gue kalau memang Sepertinya ini game bakal sepi juga ya di Indo Karena rata-rata akun-akun besar seperti admin Semua kena banet cuy Jadi saran gue ini Terserah kalian Kita bisa vakum rame-rame Yang udah ke banet udah pasti gak main Yang belum ter banet bisa stop bermain dulu Mungkin beberapa bulan ini ya Biar adminnya merasakan sepinya game ini cuy Ya di Indonesia Kalau di luar gue gak tau ya cuy Kalau di luar gue kurang tau So ya sekian dari penjelasan gue Semoga kalian paham yang gak paham Atau mau bertanya silahkan di bagian komen ya Jadi sekian dari video kita tentang Westland Survival Ya mungkin ya tamat ya sampai disini ya Akhirnya kita mencapai Apa namanya Bermain game ini dengan tamat ya Harusnya game ini gak bisa tamat Ya akhirnya kita tamat ya Oke cuy sekian dari video kita Jangan lupa dulu di like Comment share dan subscribe Jumpa cuy Sampai jumpa di next game Yang akan kita lihat kedepannya bermain apa Oke bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax